Intro Diketahui disini adalah bilangan negatif 4 dan negatif 5 per 3 Tuliskan persamaan kuadrat yang mempunyai penyelesaian tersebut Nah, dalam membuat persamaan kuadrat Dimana diketahui X1 sama X2 nya adalah X2 dikurangi jumlah dari akar-akarnya Kita kalikan dengan X ditambah hasil kali akar-akarnya sama dengan 0 Nah, ini adalah konsepnya Jadi disini, kalau misalkan negatif 4 ini adalah X1 Dan negatif 5 per 3 adalah X2 Kita bisa tentukan persamaan kuadratnya menjadi X2 dikurangi Dalam kurung negatif 4 ditambah negatif 5 per 3 Dikali X ditambah negatif 4 Kita kalikan dengan negatif 5 per 3 sama dengan 0 Disini X2 min ya Ini kita samakan penyebutnya menjadi negatif 12 min 5 per 3 Dikali X ditambah kita kalikan 20 per 3 sama dengan 0 Nah, ini berarti X2 ditambah 17 per 3 X ditambah 20 per 3 sama dengan 0 Boleh, untuk menghilangkan penyebutnya 3 kita kalikan dengan 3 Hasilnya berapa? Hasilnya 3 X2 ditambah 17 X ditambah 20 sama dengan 0 Jadi, kita simpulkan bahwa persamaan kuadrat Jadi, kita simpulkan bahwa persamaan kuadrat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!